Pengusaha Bob Sadino dikenal sebagai sosok yang nyentrik dalam berpakaian, namun tahukah Anda sebelum menjadi pengusaha sukses, jalan hidup Bob penuh lika-liko. Berikut profil Bob Sadino. Bob Sadino bernama lengkap Bambang Mustari Sadino. Bob lahir di Tanjung Karak atau yang sekarang dikenal Bandar Lampung, 9 Maret 1933. Bob lahir dari keluarga yang berkecukupan. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob masih berusia 19 tahun. Sebagai bungsu dari lima bersaudara, Bob mewarisi seluruh harta kekayaan orang tuanya karena kakak-kakaknya dianggap sudah mapan. Bob lantas menghabiskan sebagian harta untuk keliling dunia. Bob menetap sekitar 9 tahun di Belanda dan bertemu pasangan hidupnya Sulami Sujud. Dari pernikahannya, Bob dikaruniai 2 anak dan 4 cucu. Tahun 1967, Bob dan keluarganya pulang ke tanah air dan membeli sebilang tanah di Kembang, Jakarta Selatan. Bob pun memutuskan keluar dari pekerjaannya dan merintis usaha. Usaha yang dirintis pun tak mudah. Bob sempat menyewakan mobil Mercedes-nya dan ia sendiri yang menjadi sopirnya. Suatu ketika, Bob kecelakaan dan menyebabkan mobilnya rusak parah. Tidak memiliki uang untuk reparasi, Bob melakoni profesi kuli bangunan dengan upah harian 100 rupiah. Seorang teman menyarankan Bob berbisnis telur ayam negeri. Saat itu, telur ayam negeri belum populer di Indonesia. Mulailah Bob mengembangkan usaha peternakan ayam. Selain memperkenalkan telur ayam negeri, Bob adalah orang pertama di Indonesia yang menggunakan sistem hidroponik untuk berladang. Hingga menutup usia di 81 tahun, Bob dikenal sebagai pengusaha yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Camp Food dan Camp Cheek adalah jaringan usaha terkenal yang dikelola Bob. Terima kasih telah menonton!